Hai coklat klasiknya ini ya Terus itu ada gunung yang cukup epic ya Welcome Predator vanquart Oke semua selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Budita Florida jadi di pagi hari ini aku mau ajak jalan-jalan teman-teman untuk ke Batu tapi uniknya nggak lewat jalan utama teman-teman aku mau lewat Dau jadi ini aku udah dipertigaannya ya teman-teman ya kalau kesana ini ke arah UMM bisa ke Unisma juga kalau belok kiri sini yang sana itu bisa ke VBT atau Villa Bukit Tidar Oke aku start ini ya pakai Google juga tapi aku sebenarnya udah udah tahu sih jalannya ini aku start jam 9 24 28 Juli Juni 2022 teman-teman Oke kalau diarahkan ke BNS sih sekitar 12 kilo atau 24 menit jadi ini videonya lumayan panjang teman-teman jadi teman-teman kalau mau lihat video ini siapkan minuman atau skip-skip aja yang bagian penting ya ini jadi teman-teman ini aku ngasih tahu aja gimana sih visualisasi atau keadaan kalau ke Batu bukan lewat jalur utama Oke kita belok kiri ini ya lewat jalan Joyo Sari Joyo Sari teman-teman Oke ini kita lewat jalan Joyo Sari ini biasanya kalau sore itu macetnya luar biasa teman-teman karena ini adalah jalan satu-satunya jalan-satunya kalau mau ke Malang kota dari daerah Dausana lah ya daerah VBT situ sini yang paling cepat pokoknya oke ini udah udah record ya oke jadi videonya lumayan panjang jadi dinikmati aja ya perjalanannya ini aku pakai scoopy scoopy merah scoopy nya orang tua sini karena motor kubit itu masih diservis kemarin jadi aku masih sementara ini masih pakai motor ini ini aku pakai yang santai aja ya pakai celana pendek terus bawa kopi juga untuk amunisi perjalanan kita hari ini oke ini dipertinggahan kalau belok kiri ini ini ada banyak perumahan sih teman-teman banyak kos-kosan kontrakan juga terus kelulus itu ke daerah Dau biasanya ke Vila Bukit Idar aku oke ini di jalan Joyo Agung oh ya teman-teman di sini itu dulu itu tahun 2013 aku pindah ke Malang itu tahun 2013 teman-teman untuk melanjutkan studi S1 di Brawijaya jurusan teknologi industri pertanian ini dulu masih sepi teman-teman ya nggak begitu sepi-sepi amat sih cuma ada satu cafe waktu itu seingat saya ya seingatku itu ada satu cafe itu coklat klasik cuma sekarang udah banyak dan menjamur cafe-cafe contohnya ini ada cafe terbaru yaitu cafe spasi tempatnya enak rasanya juga mantap harganya juga affordable di sini itu juga banyak perumahan teman-teman jadi kalau seandainya teman-teman mau ngontrak dengan suasana yang cukup asri terus agak sepi ya daerah sini teman-teman dan harganya pun juga ya sekitar 8-12 juta lah per rumah dengan dua kamar sampai tiga kamar tergantung dengan kondisi rumahnya sih teman-teman sama tawar menawar ini teman-teman coklat klasiknya ini ya wah ini pindah ini coklat klasiknya ini dulu bukan coklat klasik dulu itu ice static teman-teman coklat klasiknya itu sebelah sini ini udah mulai banyak cafe ya teman-teman ini ada cafe juga yang kayak cafe tema-tema Jawa seperti itu terus ini ada guesthouse Tia guesthouse ini sambil agak tola-tola ya teman-teman ya karena kita sambil menikmati suasana pagi hari ini ada Jaya Aging Greenland ini ada Mikado Mikado ini apa ya kayaknya punya coklat klasik juga sih ini ada Noramat ini ada Oktabak Oktabok Oktabobak banyak ya cafe udah mulai menjamur cafe-cafe yang ada di sini nggak kayak dulu pertama kali aku pindah ke sini masih sepi sebelah kiri ini ada cafe yang cukup unik yaitu cafe suntoloyo teman-teman belum pernah kesana sih cuma aku lihat di instagramnya ini cafe-cafe yang cukup unik daripada cafe-cafe yang ada di Malang karena cafe-cafe di Malang ini temanya ya aesthetic gitu ya tapi itu temanya kayak kejauhan gitu Jawa-Jawa kuno gitu ini ada Papi Moon Cafe Estou nah ini teman-teman kalau pagi hari ini aku berangkatnya kesiangan gara-gara tadi pagi itu mendung banget teman-teman jadi kayak jam setengah tujuh jam tujuh itu kayak jam 6 masih yang ini ada Gunung Gawadeh yaitu Gunung Batu Gunung Panirman teman-teman ini kalau pagi hari itu kelihatan bagus banget nanti deh next time aku buatin video yang ada di sini video yang ada perumahan-perumahannya juga nanti aku buatin siapa tahu kan ada refresh karena video kemarin Vila Bukit Idar itu tembus sampai 2000 kayaknya terima kasih ya teman-teman ini ada Grand Alena terus ini belok kanan ini ada Geraha Dewata teman-teman ini ada Ruko-Ruko ada yang jualan buah juga ada yang jualan Soto ada Alfamark juga di depan ini ada Vila Bukit Idar teman-teman udah pernah aku buatin videonya Vila Bukit Idar nanti lihat aja di bawah atau aku kasih linknya yang ada di bawah teman-teman ini kita lewat jalan Tirto Joyo teman-teman ini aku mau ke Batu sih tapi cuma lewat alternatif dalam seperti apa karena kalau ke Batu dari Malang kota itu sering macet kalau weekend Mas kalau lewat dalam apakah ada jalan ada ini aku tunjukin buat teman-teman siapa tahu kan teman-teman butuh referensi sebenarnya di Google Map udah ada cuma kan kalau orang baru mau ke Malang terus lewat luar lewat dalam itu kan agak-agak takut kali ya jadi ini aku buatin videonya siapa tahu kan ada yang butuh ini masih berapa kilo ini kita lihat di Google Map ya ini sepertinya udah ada ininya ya teman-teman ada apa ini ada kelihatannya cuma nggak berani aku takut jatuh karena ini bawahnya itu seperti ini loh nggak cek gitu loh nanti deh kalau seandainya aku beliin holder buat HP biar enak nanti ini berapa kilo masih 10 kiloan lagi atau 19 menit dari sini ya temen-temen ya Oke ini agak kenceng aja naik motornya tapi kalau agak kenceng itu nanti kasihan temen-temen yang ada deh mana itu yang nonton videonya karena terlalu banter mas jari ini aku suka yang dulu karena yang aku pakai ini motornya motor ini ya temen-temen ya motor Scoopy beda sama motor NMAX atau motor PCX yang depannya itu ada ini ya ada cerobongnya gini itu kan enak jadi kayak ada ada apa ya ada depannya gitu jadi seakan-akan itu kalau kenceng nggak terlalu kenceng kayak motor Scoopy kayak gini Oke di sebelah kiri ini ada ini ada macan patung macan temen-temen ini kalau malam ini gelap ya tapi udah ada penerangannya sekarang lumayanlah ini ada Madinatiga resident ada banyak perumahan sih di sini udah mulai banyak enggak kayak dulu dua tiga tahun belakangan inilah banyak developer yang bangun rumah daerah sini temen-temen nanti ya kalau seandainya ada waktu ada ada request ya sebenarnya udah ada yang request sih video perumahan di Malang Raya dan batu tapi belum sempet aku buatin lagi dong jadi karena aku pernah buat video di Villa Bukit Idar sama Greenland itu orang-orang kayak minta lagi ya nanti ya nanti aku buatin videonya biar temen-temen tahu nih perumahannya ada di Malang itu mana aja atau seandainya temen-temen developer atau pihak marketing yang pengen aku buat videonya ya cat aja di kolom komentar mau ataupun DM di Instagramku nanti insya Allah aku buatin videonya atau syukur-syukur dibantu ngejelasin biar temen-temen yang ada di sini paham oke ini kita belok kanan ya temen-temen ya ke arah batu sengkaling kalau lurus aku nggak pernah kesana sih next time deh aku buatin videonya kesana ke arah Selerjo 3 km nggak pernah sih aku kesana nanti next time ya aku aku buatin videonya kesana biar temen-temen tahu ke arah sana itu kemana karena aku dewe yoh belum pernah kesana ini udaranya dingin yoh aku pakai celana pendek juga ini ini aku bawa drone sih temen-temen nanti aku pengen ngedrone di daerah sana daerah batu daerah Canggar ini rencananya mau ke Canggar sih mau buat video beberapa sekalian buat stok satu minggu ke depan jadi sisanya itu aku ngurusin pekerjaan yang lain karena kerjaan utama aku itu bukan nge-vlog ya temen-temen ya kerjaan utama aku di sini itu fotografer wedding fotografer jadi kalau nggak ada wedding fotografer gitu ya aku nge-foto holiday atau family photoshoot lah seandainya temen-temen nih ada yang liburan ke Malang dan butuh jasa fotografi bisa hubungin photospos fotografi dengan profesional fotografer tentunya dong ini cowok-cowoknya asri banget adem karena yoh mendung juga terus kita juga lagi di gunung ini kenceng banget ini naik motorku semoga ini nggak terlalu kenceng ya ini kita lihat masih nyala apa enggak Alhamdulillah masih nyala ya temen-temen nih kita naiknya sebenernya nggak kenceng sih cuma 40-an 40-60 apakah ini terlihat kenceng temen-temen kurasa kalau DVD itu terlihat kenceng ya oke ini jarannya lumayan menggok ini kita masuk di desa Tegalweru Tegalweru oke di sebelah kiri ini ada ini temen-temen ada jeruk ada kebun jeruk di batu sendiri itu terkenal dengan kebun jeruk terus kebun apel temen-temen teman-temen nanti deh kalau ada waktu ada kesempatan ada uang ya nanti kita buatin video wisata ke kebun apel seperti ini temen-temen kondisinya di sini juga ada perumahan sih temen-temen ada perumahan wow bagus ya rindang suasananya jadi cocoklah buat temen-temen yang pengen cari rumah mau ke batu deket mau ke Malang juga deket ini tengah-tengah sih kita tolek kanan dulu tolek kiri dulu ini ada ini ya tunjuk arah kalau kesana ke batu ke Jun Rejo oke kita lurus aja ini temen-temen ini sebelah kiri ada SDN Gading Kulon 3 temen-temen ini jalannya menurun di sini tuh dulu ada pembangunan perumahan kayaknya kalau aku nggak salah ya kayaknya kayaknya oh iya eh oh iya kan bener Safira Residen ini ada perumahan dulu ini masih berupa tanah temen-temen aku lewat sini itu wah ini kayaknya ada perumahan baru ini sekarang udah jadi aduh 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 perumahan masih bentuk batu masih belum dibangun sampai udah jadi belum aja kebeli ya Allah ya Allah semoga ya nanti tahun depan atau dua tahun lagi bisa kebeli rumah kita kebeli studio juga buat ini buat ofisnya Fotospos dan Vloka ini ada rumah agra batu villa dan resort temen-temen ini ada begawan juga oh iya di sebelah kiri ada perumahan ada dua sampai tiga perumahan perumahan subsidi juga yaitu bumi podorukun arah kesana juga ada perumahan nanti next time aku buatin deh video perumahan yang daerah sana karena aku dulu pernah lihat-lihat perumahan daerah sana dan itu pun kalau malem kalau siang itu viewsnya langsung ke gunung sana temen-temen gunung apa itu gunung Arjuna keren banget serius waktu itu aku pengen beli tapi ya apalagi daya ya masih belum punya belum cukup uangnya jadi ya di empat sekali nabung-nabung dulu ya ini ada perumahan juga gila-gila batu rek istimewa ini batu udah merambah ke ini ya ke daerah pinggiran-pinggiran karena di kota batu ini sebenernya kotanya kecil temen-temen jadi ya merambah ke daerah dau ini sebagai solusi yang paling tepat sih menurutku nanti lama-lama daerah sumber berantas ini kena ya banyak perumahan disana karena menurutku ini batu ini berpotensi ya udaranya dingin terus apa namanya wisata juga banyak terpusat gitu loh jadi ya untuk investasi jangka panjang menurutku sangat-sangat potensi ya temen-temen oke ini kita belok kiri terus belok kanan lagi ini junrejo atau batu 3 km dari sini kalau lurus sana itu daerah mana ya daerah wakir kali ya kurang tahu sih kurang tahu nanti sampai nya ada waktu aku buatin video dari sana karena di malang sendiri ini dan di kota batu itu banyak tempat-tempat atau daerah-daerah yang belum pernah aku datangin temen-temen jadi dari video vlog ini insya Allah nanti aku buatin videonya sorry 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 mau ketabrak loh stop it loh tadi itu ada truk terus di depan itu ada lubang terus aku gak lihat setian sih sebelah kiri ada mbak-mbak untung kita saling menyadari ya kalau di jalan raya gini harus saling menyadari saling alah juga oke kita cek gopro masih nyalain temen-temen ya ini udaranya semuanya Allah ini banyak perumahan banget disini ya Allah semoga kebeli rumah disini amin ya rabbala amin ini ada hotel kayaknya ini ini dulu masih belum ada siap waktu lewat sini waktu covid itu masih apa ya ya kayak masih ancang-ancang pembangunan setauku sih karena kok aku tahu ya ya karena aku sering lewat sini temen-temen karena kalau ke batu itu waktu covid waktu PSBB itu di daerah luar itu mesti ditutup temen-temen jadi solusinya aku lewat dalam sini jadi aku lumayan hafal lah daerah sini tapi gak begitu hafal sih ini daerah apa daerah apa cuma jalan-jalannya masih tapi ingetlah ini di sebelah kiri ada perumahan sekarsari indah terus itu ada gunung yang cukup epic ya gunung batu wena ini ini udaranya duingin banget sebenernya naikku itu gak kenceng temen-temen cuma 40-50 gitu tapi di motor itu kelihatan kenceng parah kenceng banget oke wah ini ya ini dulu waktu PSBB orang-orang itu pada muter di jalan sebelumnya ini karena di jalan ini itu ditutup ini ini perbatasan ya masuk ke kota wisata batu ini kelihatan ya temen-temen ya jalan di Ponegoro jalan di Ponegoro ini rame ternyata ini kalau beli rumah disini udah gak usah AC temen-temen karena harus adem yang jelas beli sandal dalam rumah biar gak dingin sama beli selimut yang tebel ini ya ini harus lebih waspada ya karena orang-orang ini kayaknya banyak yang kesusu-susu ini ada bengkel Amin kita salip aja nih motor suaranya berisik TK Tebuireng mantap ini ada mobil yang lagi mundur temen-temen temen-temen ini banyak yang bareng ya disini ya banyak apa ini toko-toko toko sembako ini ada yang pembangunan juga ada dokter gigi ini ada apa ini ada gedung apa ini bagus wah tulisannya jawa gak tahu aku oke ini ya temen-temen ya ini sebenarnya belok kiri bisa yang lurus sana bisa temen-temen coba kita yang belok kiri aja wis sini kita bel aja oke kita arah kemana ini ke arah BNS temen-temen batu net spektakuler batu net spektakuler ini jalannya nanjak ini ya wis ini temen-temen nanjak terus kalau ke batu biasanya lewat sini jadi jalannya udah sepi terus ya enak sih beda aja sama di luar banyak ininya apa itu pemandangannya jadi lebih adem aja nang mata terus ini di sebelah kanan ini habis ini ada apa ya ada wisata ya kayak jatimpak gitu predator fun park atau apa ya lubau nanti kita lihat aja wis ini ada jalannya enak temen-temen halus ini wah buat San Morino enak mantap ini aku tak agak mundur wis biar kelihatan ini kelihatan setir motornya ada SPBU 500 meter sebelah kiri abis ini temen-temen ada vila depan kampus ini mantap ya karusannya temen-temen pagi-pagi jalan-jalan ke batu lewat sini sama ayang sama besti mantul banget pokoknya joss wah ini temen-temen ada SPBU sebelah kiri terus ada alfamaret ada indomar juga sebelah sana oh iya bener kan welcome predator fun park aku belum pernah kesini sih ini ya temen-temen ya nanti deh next time kalau ada rezeki ada waktu aku buatin videonya di predator fun park temen-temen maka dari itu support dengan cara like comment dan subscribe untuk mendukung channel ini ya temen-temen ya ini udah mulai panas mataharinya udah mulai muncul lagi karena dari tadi pagi itu mendung temen-temen jadi kalau udah ada sinar gini nih ya enak sih jadi agak anget nang badan kayak gini ya temen-temen ya kondisinya kalau ke batu lewat dalem ini ini kok nggak ada perumahan ya daerah sini ya kayak rumah daerah kampung gitu loh ini nggak tahu sih daerah mana ini coba kita lihat ya daerah mana jalan apa ini kurang tahu sih coba lihat di Google Mepajawis jalan raya telekung temen-temen nah ini ya kelihatan ini ada bapak-bapak yang berangkat atau pulang ya dari mana itu dari sawah telekung temen-temen daerah telekung ini udah mulai panas enak wis kalau panas gini aku pakai celana pendek yuk belangnya abis ini mantap mantap oke kita cek lagi GoPro nya Alhamdulillah masih nyala karena ini tadi itu berangkat baterainya ini masih berapa ya masih 60% temen-temen ini ada TPA telekung oh ada TPA atau daerah sini itu baru tahu aku telekung itu tak kira kemarin itu wisata ternyata TPA dari situ oke di sebelah kanan ini ada penginapan namanya Lovina Inn ada Demilo Inn Jesus Free Wifi temen-temen ini ada Oyo juga ini ada wisata pertirtaan Kaigun apa itu pertirtaan? pertirtaan itu kayak kolam gitu ya ada yang tahu nggak? tulis di kolom komentar dong kalau tahu seperti ini temen-temen kondisinya ini naik tuh semoga nggak terlalu kenceng ya semoga ini videonya aman dan audionya yang paling penting masuk ini karena aku bola balik buat video ya nggak bola balik sih pernah itu nggak masuk temen-temen jadi yuk emang akhirnya tak hapus deh videonya ya nggak jadi tak upload ini sebelah kiri itu ada JL jalur lintas barat temen-temen cuma kita belok yang sini aja nanti deh next time aku buatin videonya yang daerah situ ini ada homestay Ameswari oke kita salip aja udaranya muantul banget dingin ini ya temen-temen ya naiknya nggak kenceng sih 60 nggak sampai 50-40-an ya ini Alfalah Batu KB TKSD RW6 Desa Telekung ini kayak ada kos-kosan ya ini ya temen-temen ya tapi kos-kosannya bagus seperti ini temen-temen kondisinya ngebut ini agak ngebut ini wow bagus ya ini ada mobil ada truk ini ada Indomaret wah ini Indomaretnya baru ini kayaknya ya tapi nggak tahu sih ini baru apa nggak wow ada mobil warna kuning muncul buat kunci duplikat pagi-pagi nang batu rasanya pengen sarapan soto nang alun-alun habis ini 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 ada sebelah kanan ini ada rumah sakit baptis batu temen-temen ini ya ini ada pohonnya gawatnya kede banyak ini banyak ruko-ruko juga ini habis ini ada ini temen-temen BNS Batu Night Spectacular jadi kalau seandainya temen-temen ini ke Batu itu jangan khawatir untuk wisata ya temen-temen ya karena ya Batu itu pusatnya wisata kalau ke Malang ya wisatanya ke Batu dan jangan khawatir sama penginapannya penginapannya ini banyak yang murah kalau seandainya pengen lo budget ya malah juga banyak sih jadi kalau seandainya temen-temen ke Batu cukup dua hari aduh nggak cukup temen-temen minimal ya seminggu dua minggu seminggu aja menurutku masih kurang ke Batu itu karena banyak wisata anggap aja gini ya temen-temen ke Batu satu hari ke Jatim Park 3 itu udah habis satu hari itu jadi Jatim Park 3 karena Jatim Park 3 itu ada banyak wahana ada Legend Star ada Dino Park sama yang terbaru Millenial Glow Garden itu pun sehari sampai malem temen-temen bayangin kalau seandainya disini dua hari ya nggak cukup ini jalannya mulai bergelombang ini ada mobil mobil Kijang Innova oke kita salip aja wis ya ini ya kita salip aja mobilnya ini ada tikungan jadi nggak berani ini oke kita salip lagi tapi sini temen-temen ada Arayan Executive Village mantap gila 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 ini sebelah kanan ini ada Batu Night Spectacular temen-temen untuk video Batu Night Spectacular udah aku udah pernah aku buatin sih videonya cuma video yang lama banget nanti ya kalau udah ada rezeki ada kesempatan ada waktu aku buatin videonya daerah sini daerah Batu Night Spectacular karena yang video dulu itu cuma video sinematik-sinematik gitu sih bukan video vlog ngasih tahu situasi asli yang ada di tempat situ tempat wisata situ temen-temen ini udah masuk daerah Batu sih temen-temen jadi kalau mau nalun batu ya lewat sini kalau lewat dalem nggak ada lagi kalau lewat dalem bisa sih lewat Karangploso cuma kan ini videonya pengen kasih tahu lewat Dau itu seperti apa jalannya ini kameranya masih nyala oke ini kita salip aja sebelah kiri udaranya dingin pel rasanya pengen pipis aku nah sebelah kiri ini ada yang baru nih namanya Arum Manis Mietom Nyan Seafood mantap SMP Marif Batu sebelah kanan ini ada Nilaya Open House Nilaya Lunch Open kayak apa ya semacam perumahan gitu Nilaya itu semacam perumahan atau oh ini temen-temen Nilaya Resort dan Residen kalau belok kiri ini ada Golden Tulip Golden Resort Batu temen-temen pengen pengen sih pengen sih buat video di arah sana Golden Tulip karena emang ini sih hotelnya bagus banget nanti next time deh kalau aku ada rezeki aku pengen nginep di situ stick action sekalian buat videonya buat temen-temen gimana sih situasi asli yang ada di Golden Tulip sebelah kiri ini ada Jatimpak 2 temen-temen Jatimpak 2 kalau lurus Jatimpak 1 terus lurus lagi juga ada Alun-Alun ini ya ini aku belum pernah buatin sih video di daerah Jatimpak 2 nanti deh kalau seandainya ada waktu juga aku buatin karena di Malang Batu sendiri sebenarnya wisata-wisata itu hampir semuanya sih aku udah pernah dateng cuma aku baru sadar untuk video vlog itu 4 bulan terakhir ini temen-temen jadi ya videonya gak terlalu banyak masih sekitar ada 100 video-an jadi buat temen-temen minta dukungannya dengan cara like komen dan subscribe ya yang paling penting karena ini aku ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam ini buat persyaratan untuk bisa monetize ya ini monetize itu salah satu hadiah sebenarnya temen-temen biar apa ya biar semangat lagi buat videonya kayak gitu temen-temen ini kita wow jalannya kenceng banget ini kita lihat gopronya masih nyala Alhamdulillah karena ya cukup jauh ya dari kota Malang sampai Batu ini gopronya on terus on terus nah ini udah nyampe pertigaan di jalan Dewi Sartika temen-temen ada Batu di sebelah kiri nanti ini ada hotel kontena temen-temen ini aku belum pernah review juga sih disini banyak sebenarnya untuk video yang harus apa apa untuk video vlog review jalan-jalan di Batu Tek itu loh udah banyak banget ini ini ya sebelah kiri ada kontena hotel temen-temen intimate kontena wedding start from 7 jutaan sundown festival ini kita belok kiri oh ada selekta juga wess banyak lah temen-temen kalau seandainya mau nge-review mau jalan-jalan di kota Batu Tek itu loh videoku ya banyak sebenernya cuma belum tak buat lagi ini kita puter balik karena mau ke arah nalun-nalun temen-temen oke sekian dulu ya video vlog perjalanan dari kota Malang ke kota Batu lewat Dau temen-temen jika temen-temen ada permintaan atau request video di mana tulis aja di kolom komentar nanti aku buatin videonya jangan lupa klik like komen dan subscribe biar aku tambah semua angkat lagi rek buat videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye